hai 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 yo masih lagi ke Mexico channel hari ini gue mau ajak orang melihat proses sortir lelang yang menurut gue sih Cukup banyak kemarin ya ada sekitar 28 28 box sekitar 2.000 piece lebih nah ini mau tunjukin situasinya ketika kita belum apa sebelum di-pack nah ini pelangnya digantung semua tempat-tempatnya tuh orangnya siap semua siap dibungkus Hai mungkin siap dibungkus ada 2000 lebih kayaknya 2.500 yang kalau ngasih mantep guys semuanya udah dinomorin udah ada nomornya udah laku semuanya sampai ke sini-sini mantep ya ikut lelangan di Omai jangan ragu-ragu silahkan lumayan banyak sih itemnya yang buat pilihan kisahnya item-item yang bisa dijual lagi Omers bisa belanja noh ini sampai ke meja foto juga ada nih Oke there you go sampai ke depan sampai ke depan ngomong-ngomong guys alright yo tadi udah kita muter-muter kita lihat beberapa item-item yang bakalan dipak nah kemarin nih memang sempat kita bikin 2000-2000an lebih dan sekarang lagi waktu yang apa I think I gotta show you and then kok mau curhat sedikit sebagai seller lelang itu ada resiko kayak lo beat orang ada yang beat and run itu ya kalau jaman dulu saya awal-awal tuh biasanya tuh ganggu banget ke cashflow nya kita jadi kalau Omers yang ikut lelang harus pastiin dulu lah kalau lo orang itu memang mau ikut lelang itu harus ada siap dananya bukan karena kita gimana karena proses untuk sampai pengiriman rekap foto dan itu prosesnya panjang banget guys enggak enggak cuman barang yang dipoto aja gitu tapi kan dari persiapan tempel stiker udah dipak lebih dilakban gitu ya kadang-kadang kesel juga sih kalau misalnya orang nih ngebeat tapi dia nggak bayar gitu tapi kalau memang dia ada keperluan yang lebih penting ya kita juga nggak bisa nyalain dulu saya orangnya sering taruh di blacklist gitu ya sering di posting di apa di timeline tapi sini-sini sudah rada oke lah just let it go yang beat and run kita tahu berapa kali mereka tadi gitu ya berarti nggak bisa doing bisnis bareng-bareng jadi kita let it go aja enggak lah biar ini kita unfriend biasanya kalau memang untuk keterlaluan udah jarang banget sih kalau Omers posting nama dan tulis blacklist segala macem tapi memang kalau temen-temen yang masih suka posting segala macem itu mungkin karena kita ngerti sih kan memang enggak 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 semudah itu gitu enggak semudah itu porses lelang tuh melelahkan guys ya kalau udah disiapin semua segala macem itemnya di foto dipak dilakban koranin itu kerja keras banget ya anak-anak yang kerja disini mereka juga enggak kerjanya juga semarangan gitu mereka biar hati-hati coba diperhatiin itemnya bayar gitu supaya enggak rusak dan segala macem tiba-tiba orang ini enggak bayar gitu ada nggak kesalahan dari pihak kita Oh ada ini namanya human kan isa human error human error itu pasti adalah sekitar dari setiap lelang pasti ada satu persen atau dua persen tuh yang rusak kita kasih full refund with no excuse memang ketahuan kalau orang yang berkali-kali komplain ya berarti memang ada sesuatu lah jadi kita memang nggak bisa bisnis ya nggak bisa bisnis tapi kalau ada kerusakan atau segala macem di dalamnya maxi kita pasti take care and everything alright guys jadi join our lelah let's have some fun alright salam gas om us peace I'm out